Ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia menerima Presidensi G20. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, diadil, dan berkelanjutan. Untuk itu, pada Presidensi G20 Indonesia mengusung tema, Recover Together, Recover Stronger. Kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam menjadi tuan rumah G20 ini bukanlah hanya keyakinan dunia semata, namun terpilihnya Indonesia ini juga karena Indonesia terbukti menjadi salah satu negara berkembang yang meningkat perekonomiannya, dan menjadi negara yang berhasil pulih setelah menghadapi masa-masa sulit. Terpilihnya Indonesia jadi tuan rumah agenda global bukan baru pertama kali. Dari tahun 2015, Indonesia disibukan dengan berbagai penyelenggaraan forum-forum internasional, seperti peringatan konferensi Asia-Afrika yang dihadiri 70 negara, ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018, dan forum internasional lainnya hingga G20 di Bali, Indonesia pada November 2022 ini. Dengan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai forum internasional, maka Indonesia telah diakui, dipercaya, dan memiliki citra yang baik dari negara lain. Golkar mendukung sepenuhnya keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, khususnya sebagai tuan rumah agenda global. Karena mampu menunjukkan posisi Indonesia saat ini di tengah negara-negara internasional, sehingga akan memiliki banyak keuntungan dari segi ekonomi dan sektor lainnya. Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, menjelaskan forum G20, telah meningkatkan ekonomi karena melibatkan banyak UMKM dan menyerap hingga 33 ribu tenaga kerja di berbagai sektor. PDB kita bisa terdongkrak sebesar 7,4 triliun, penting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Sehingga dengan demikian, branding ini diharapkan jangka menengah panjang akan mendorong, confident daripada negara-negara lain terhadap Indonesia dan Indonesia menjadi central stage.